Agak lama ya kita harus lebih bersabar karena kita akan tunggu sampai gula pasirnya ini larut sampai meleleh menjadi karamel Tapi harus terus kita aduk-aduk Oke nah sudah seperti ini nih udah bisa kita masukin butternya Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini aku ingin kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Terima kasih 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 mati dulu ya kompornya oke ini stroberi terima kasih ini lengkap ya karena ini ada macam-macam vitamin dari buah-buahannya ini juga segar banget kalau kita nikmati di siang hari nih bunda udah buatin kuit ya ini buat dimakan yang satu lagi bunda udah siapin buat dibawa eh bunda punya buah juga loh ini dia buah celup saus caramel enak banget loh ini bukunya diberesin dulu ya ya bunda mau cobain nggak oh ya mau cobain ya apanya dulu ini melon buah ini buah sayang ini saus caramelnya nih bunda abang dulu ya abang mau melon nih dikit dulu cobain bismillah ini cepet 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 bunda suapin kalau misalkan jauh-jauhan sama bunda yang cepet mana anaknya bunda sini aku pengen melon pengen melon meloni dikit yang bener mami ya oh iya nih kue tiaunya cobain ya Bunda udah buatin gitu ya cobain penuh perasaan Bunda buat ini enggak pedes enggak enak ayo kamu ini ada udangnya kamu suka udang kan minumnya mana bunda ya minumnya mana Masya Allah Bunda lupa ya ya Bunda buatin sebentar ya nih kamu aku suap sendiri kalau mau lagi ya udah buatin dulu Aduh saking asiknya nyuapin Davos sama Putri saya sampai lupa buat minuman buat mereka Nah untuk mengimbangi rasa manis dari buah celup saus karamel ini saya mau buat minumannya segar kayaknya kalau rasanya asam ada manis-manisnya juga ditambah madu Wah itu pasti pas banget saya kali ini mau buat red tomato campuran antara buah tomat dan juga semangka supaya praktis ini semua akan kita blender nih saya siapin dulu blendernya ini tomat dan juga semangkanya ya udah dibersihin jadi ini bisa langsung sedikit lagi nanti akan kita campur juga dengan madu ya seperti yang saya bilang tadi madu itu bisa memberikan energi juga untuk anak-anak Anda apalagi mereka anak-anak yang aktif harus tuh oke semangkanya juga nah seperti yang kita tahu nih ya tomat kan tinggikan vitamin C nya antioksidan dan juga bisa mempercantik kulit kita ini segini dulu kalau semangkanya ini kan tinggi kandungan airnya jadi pada saat siang hari ini pas banget untuk kita ini kita persih dan ini dia ini madu aku blender nih ya pakai cik tube ini bisa kita tambahkan es batu selain enak untuk dikonsumsi karena mengandung serat tinggi dari tomat dan juga dari semangkanya ini juga mengandung air yang bisa menahan rasa lapar gitu wah kayaknya ini udah cukup ya buat bertiga jadi nggak perlu dikasih tambahan lagi dari aromanya aja ini segar banget aroma dari tomatnya itu rasa asemnya nih kayaknya udah kecium ya udah merasa kita ditambah dengan madu dan juga semangka wah ini memang untuk melepas daga di siang hari yang pas banget supaya tambah cantik jangan lupa garnish ya ini dia nih red tomato oke udah langsung bisa kita sajikan isaboy langsung buat dava sama putri nah ini dia nih minumannya itu apaan bunda? ini pokoknya rasanya seder banget vitaminnya lengkap ini ada tomat dan juga semangka enak banget ada madunya juga kamu kan mau main-main tuh mau pergi berenang mau main-main jadi butuh banyak energi supaya perutnya yang nyundut ini nggak kurus ya nih bunda buatin cobain enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak seger ya ini ada yang mau cobain juga putri sini sayang iya putri cepet cobain cobain dikit hmm ya dikit banget oh dikit banget rasa apa? tomat ntar lagi biar sehat ya gluk 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 memberikan kebahagiaan untuk mereka dengan menyajikan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat dan melihat mereka tumbuh dengan sehat dan lincah itu bener-bener satu kebahagiaan yang luar biasa banget dan jangan lupa pada saat menyajikan untuk mereka kita selilih juga dengan candaan-candaan supaya mereka juga nambah senang ya berada di samping kita nah selamat memasak ya udah dimakan lagi oh iya bunda mau siapin dulu ya bekal buat kalian oh iya bunda nah ini dia nih bekalnya ayo semua dirapiin dulu bentar lagi dijemput sama ya ayo dirapiin dulu semuanya ayo lagi di mana lagi di jalan iya sayang udah mau nyampe ya bunda iya yuk ini bunda masukin semuanya ya ini bunda susah ini bukunya abang ya ini bukunya abang ini bukunya abang ya sub indo by broth3rmax